Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tentang pengangkatan sebagai warga kehormatan Vox Marimir serta penganugerahan private kehormatan anti-teror aspek laut dan private intai para amphibian Vox Marimir kepada Panglima TNI, Jenderal TNI, Andika Perkasa, SD, MA, MSC, PhD PANELA! AUU! 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 DAS! PANELA! AUU! AUU! DAS! DER LEZEVAD! DER LEZEVAD! Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa resmi menjadi warga kehormatan korps marinir TNI AL melalui prosesi penyematan brifet intai para amfibi marinir dan antiteror aspek laut oleh Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Maru Widodo di Purwanto serta penyematan baret ungu korps marinir oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono, SA, MM di Pantai Todak, Dabo, Singkep, Kepulauan Riau Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022 Sebelum prosesi pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan terlebih dahulu Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa meninjau sarana dan prasarana pusat latihan pertempuran TNI AL-9 Dabo Singkep dilanjutkan menyaksikan latihan rubber duck operation, RDO, terjun tempur dan penyelesaian sasaran strategis oleh Pasukan Taifib Marinir bantuan tembakan dari Kapal Perang Republik Indonesia juga dari pesawat F-16 TNI AU serta melihat gelombang pendaratan Pasukan Marinir yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut didampingi Dangkormar dari KRI Makassar 590 menuju Pantai Pendaratan dengan menggunakan kendaraan tempur LVT-7 Corps Marinir Tidak kalah pentingnya di rangkaian kegiatan tersebut Panglima TNI didampingi Komandan Denjaka dan Pasukan Khusus dari US Marines mengikuti perebutan sasaran musuh dengan teknik pertempuran jarak dekat PJD lapor bupacara pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai warga kehormatan Ports Marinir dan Angkatan Laut siap! lanjutkan! keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tentang pengangkatan sebagai warga kehormatan Ports Marinir serta penganugerahan private kehormatan anti-teror aspek laut dan private intai para Amfibi Koms Marinir kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SD, MA, MSC, PhD dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan kebetulan bagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2022 Kepala Staf Angkatan Laut tertanda Yudol Margono S.E.F.M. Laksamana TNI pengangkatan sebagai warga kehormatan Ports Marinir serta penganugerahan brevet kehormatan tersebut tertuang dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Kep 450-2-2022 tanggal 11 Februari tahun 2022 Warga kehormatan Korpus Marinir merupakan penghargaan yang diberikan kepada pimpinan TNI atas perhatian dan kontribusinya kepada Korpus Marinir Dangkormar Maizen TNI Marinir Widodo meyakini dengan mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai warga kehormatan maka akan menjadi modal semangat prajurit di Satuan Korps Marinir di antara para penerima penganugerahan tersebut Jenderal Besar Ahan Nasution merupakan orang pertama yang menerima penganugerahan ini pada tahun 1965 Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 Presiden RI ke-7 Bapak IR H. Joko Widodo pada tahun 2015 dan mantan Panglima TNI Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto pada tahun 2018 serta Kasal Laksamana TNI Yudho Margono pada tahun 2020 Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa SE, MA, MSC, MFIL, PH, D merupakan orang ke-40 yang memperoleh penganugerahan sebagai warga kehormatan Korpus Marinir TNI Angkatan Laut yang saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak dilantik Presiden RI Joko Widodo tanggal 17 November 2021 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!